Halo ko friends, disini diketahui atap sebuah gedung berbentuk limas segi 4 beraturan Sesuai namanya maka yang merupakan alasnya adalah yang berbentuk segi 4 ini ko friends Karena segi 4 beraturan maka alasnya ini berbentuk persegi Dimana diketahui panjang sisinya 10 meter dan tinggi dari limas tersebut 4,5 meter Yang ditanya adalah volume atap tersebut Jadi volume merupakan isi dalam sebuah bangun ruang Maka kita akan mencari isi dari atap tersebut Karena atapnya berbentuk limas maka kita akan gunakan rumus volume limas Yaitu 1 per 3 kali luas alas kali tinggi Kita lihat nih alasnya berbentuk persegi Maka untuk mendapatkan luas alas maka kita akan gunakan rumus luas persegi Yaitu sisi kali sisi Kita masukkan ya Menjadi 10 meter kali 10 meter 10 kali 10 sama dengan 100 Meter kali meter sama dengan meter persegi Sehingga luas alasnya sama dengan 100 meter persegi Sekarang kita cari volume limasnya nih Kita masukkan 1 per 3 kali luas alasnya 100 meter persegi Kali tinggi limasnya 4,5 meter Supaya lebih mudah untuk menghitung kita ubah yuk 4,5 ke dalam bentuk pecahan biasa Karena ada satu angka di belakang koma Maka bentuk pecahan biasanya pasti persepuluh Menjadi 45 persepuluh meter Setelah seperti ini kita lihat nih 3 pada penyebut dan 45 pada pembilang Bisa sama-sama kita bagi 3 Maka 3 sisa 1 45 sisa 15 Kemudian 100 dan 10 pada penyebut Bisa sama-sama kita bagi 10 Sehingga 1 buah 0 di paling belakang Sama-sama kita hilangkan 1 Maka perhitungannya menjadi 10 meter persegi Kali 15 meter 10 kali 15 Sama dengan 150 Meter persegi Kali meter Maka kita dapatkan Meter kubik Sehingga volume dari atap tersebut Adalah 150 meter kubik Jangan lupa kita lingkari Opsi yang D Wah ko friends Kita sudah berhasil menyelesaikan Soal ini bersama-sama Tetap semangat belajar yuk Terima kasih